Intro Sebuah pernikahan memang siokianya didasari atas nama cinta. Namun cinta saja nyatanya tidak cukup dijadikan modal, mengarungi sebuah batera rumah tangga. Faktor finansial tak jarang menjadi hal penting untuk diperhatikan. Maka dari itu jangan heran jika banyak orang yang melihat bibit-bebet bobot dari pasangan karena menginginkan hal yang terbaik untuk mereka. Seperti profesi pekerjaan seseorang. Dan inilah pilihan para selebritis yang menjatuhkan hati dan pilihan mereka kepada seorang pengusaha. Siapa saja di antaranya? Berikut rangkuman untuk Anda para pemirsa setiap insert. Nama pertama yang muncul adalah Chris Dayanti. Resmi bercerai dengan Anang Hermansyah di tahun 2009, Chris Dayanti akhirnya memilih seorang pengusaha asal diri Timur Leste, Raul Lemos. Dan pada 2011 silam, KD dipersunting oleh Raul. Kehidupan rumah tangga mereka pun berjalan bahagia hingga saat ini dan telah dikarunyai dua orang anak dari hasil pernikahan mereka, Amora dan Kellen. Sukses dalam membina rumah tangga juga diimbangi wanita asal Malang itu dari segi karirnya. Tak mau tergantung pada sang suami yang seorang kontraktor, pelantun lagu Mencintaimu itu membuktikan kemampuannya sebagai seorang diva tanah air yang namanya tak hilang meski para pendatang baru silih berganti mewarnai kaca musik tanah air. Dan dukungan terhadap karir seorang Chris Dayanti juga diberikan secara total dari suaminya Raul yang tak pernah membatasi pekerjaan KD. Lika-liku perjalanan hidup khususnya dalam hal asmara seorang Mayang Sari memang menyita perhatian publik. Kemunculannya bersama Bambang Triatmojo menimbulkan pro kontra. Terlebih kala itu rumah tangga Bambang bersama Halima diterpa badai perceraian. Berusaha fokus menjalani kehidupannya Mayang memang seolah menutup mata. Dan kini bersama Bambang, dirinya hidup bahagia dengan kehadiran Kirani Siti Hartina Triatmojo. Lantas bagaimana kata Mayang mengenai pernikahannya dengan seorang pengusaha kaya yang bergerak di berbagai bidang di Indonesia? Kamu udah married apa belum? Married makanya kalau belum, jadi kamu ngerasa nikmatnya. Nikmatnya ke? Ya banyak lah, yang jelas sih ya wajar-wajar aja ya seperti orang lain pada umumnya begitu sudah berumah tangga, nikmat ya, udah pasti nikmat lah. Ajakin anak untuk bernyanyi, saya gak pernah memaksakan. Yang jelas concern saya ke dia adalah dia sekarang belajar. Masalah dia hobinya nyanyi, dia dancing, dia apa-apa segala macem ya silahkan aja. Tapi untuk sekarang saya concernnya dia lebih ke sekolah ya. 26 September 2012 menjadi hari bahagia bagi penyanyi Nindi Ayunda bersama seorang pengusaha sukses bernama Aksara Parasadi. Tidak hanya kaya, Aksara pun mempunyai wajah yang tampan. Tidak heran bukan jika pelantun lagu buktikan itu menjatuhkan hatinya pada Aksara. Dan kini keduanya pun sudah dikarunyai sepasang anak laki-laki dan perempuan yang tentunya melengkapi kebahagiaan rumah tangga mereka. Diva Pop Melayu asal negeri jiran Malaysia Siti Nurhaliza memang akrab dengan masyarakat Indonesia. Tidak jarang beritanya juga menjadi perhatian publik tanah air. Penyanyi cindai ini juga termasuk ke dalam deretan artis yang menikahi seorang pengusaha. Datuk Khalid pembisnis yang bergerak di bidang perhotelan mampu membuat Siti memilih Datuk K sebagai suaminya. Selebriti berikutnya adalah Winda Fiska. Tiga tahun menjalani rumah tangga bersama seorang pengusaha yang bergerak di bidang event organizer, hubungan keduanya memang jauh dari kata gosip. Meskipun Winda harus bolak-balik Jakarta Pangkal Pinang karena pekerjaan suami, wanita 32 tahun itu tak pernah merasa terbebani. Baginya hal tersebut merupakan pengabdiannya pada suami dan pekerjaan. Namun dengan tidak meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Dua kali mengalami kegagalan dalam pernikahan tidak membuat Dewi Sandra merasa terpuruk. Ya, sosok Agus Rahman yang seorang pengusaha berusia 38 tahun itu sepertinya mampu membuat Dewi kembali bersemangat dalam menjalani hidup. Lima tahun membina rumah tangga tanpa kehadiran seorang anak memang menjadi cobaan besar bagi Dewi dan Agus. Bersyukur suaminya Agus tak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Berasakan hal itu dan saya juga pengen memberikan kebahagiaan dalam keluarga kecil saya. Tapi Alhamdulillah suami tidak pernah membebankan dan akhirnya justru kebahagiaan yang justru naik. Karena saya melihat bahwa I'm so grateful. Saya bersyukur saya punya suami yang begitu menghargai dan juga tidak membebani saya. dan juga sayang sama keluarga saya. Dan sebaliknya ya, karena keluarga dia juga luar biasa sekali. Oke, sign papers atau apa, itu butuh proses yang sangat luar biasa dan juga butuh komitmen. Jadi, kalau memang akhirnya itu adalah jalan untuk saya dan Mas Agus, ya kita mohon yang terbaik. Tapi kalau misalnya enggak pun, kita sudah di tahap untuk diskusi lagi untuk bagaimana nih, apakah, you know, are we still happy kita berdua. Tentunya kita masih bahagia. Yang terakhir adalah Enolerian. Mantan artis cilik ini juga menikah dengan seorang pengusaha yang bergerak di bidang event organizer bernama Priambodo Susetio. Keceriaan keluarga ini pun kerap terlihat dalam akun Instagram milik Enolerian. Terima kasih telah menonton!